Intro Dengan cara apa setiap orang dipanggil untuk menghayati kemurnian? Sebagai pengikut Kristus model semua kemurnian, semua orang yang dibaptis dipanggil untuk menghayati kemurnian sesuai dengan status hidup yang dipilihnya. Beberapa mengucapkan kaul keperawanan atau selibat yang membuat mereka mampu memberikan diri kepada alas saja dengan hati yang tak terbagi dengan cara yang khusus. Yang lainnya, jika mereka menikah, menghayatinya dalam kemurnian hidup pernikahan atau jika tidak menikah, menghayati kemurnian dalam hidup bertarak. Apa dosa utama melawan kemurnian? Dosa berat melawan kemurnian berbeda menurut obyeknya. Perjinahan, masturbasi, perselingkuhan, pornografi, pelacuran, perkosaan, dan tindakan homoseksual. Dosa-dosa ini merupakan ungkapan kebiasaan buruk hawan nafsu. Tindakan ini bahkan menjadi lebih berat jika melawan keutuhan fisik dan moral anak-anak di bawah umur. Meskipun hanya mengatakan jangan bersinah, mengapa perintah ke-6 ini melarang semua dosa terhadap kemurnian? Meskipun dalam teks dekalog tertulis jangan bersinah, tradisi gereja secara komprehensif mengikuti pengajaran moral perjanjian lama dan perjanjian baru, serta menganggap perintah ke-6 itu meliputi semua dosa melawan kemurnian. Apa tanggung jawab otoritas sipil berkenaan dengan kemurnian? Sejauh terikat untuk mengembangkan hormat terhadap martabat pribadi, otoritas sipil wajib berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktek kemurnian. Otoritas sipil wajib membuat legislasi untuk menghindari penyebaran pelanggaran berat terhadap kemurnian seperti disebutkan tadi, khususnya untuk memberi perlindungan kepada anak-anak di bawah umur dan mereka yang paling lemah dalam masyarakat. Apa kebaikan-kebaikan cinta perkawinan yang menjadi arah seksualitas? Kebaikan cinta perkawinan yang bagi mereka yang telah dibaptis disucikan dalam sakramen perkawinan adalah kesatuan, kesetiaan, ketak terceraian, dan keterbukaan terhadap prokreasi kehidupan. Terima kasih telah menonton!